Halo, selamat datang lagi di IDX Pro Insider Channel Oke, kita masuk ke video yang kedua ya untuk hari ini Mungkin masih ada beberapa saham lagi yang kita akan bahas, masih menarik Nah, buat yang baru bergabung atau baru nonton channel ini Jangan lupa untuk subscribe dan juga bisa nonton part sebelumnya ya Untuk yang video yang pertama Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu SEMP Sim Nah, untuk SEMP hari ini juga menguat 1,98% nih Nah, ini boleh diperhatikan Kalau misalkan besok dia lanjut ya Break hike-nya hari ini, 414 Target-nya di 426 dulu Nah, kalau bisa sampai ke 426 ini bagus Ya, kalau misalkan teman-teman order yang masuk hari ini juga masih bisa hold Kalau misalkan dia sampai ke 426 ini masih boleh teknik profit dulu Tapi kalau misalkan dia bisa tembus dan bisa bertahan di atas 426 Target berikutnya adalah di 446 Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu DSNG Nah, ini kemarin kita sudah kita bahas DSNG Hari ini naik 8,43% luar biasa Berhasil menembus EMA 100 dan EMA 200-nya Apakah akan lanjut di perdagangan besok? Kita lihat aja atau dia akan koreksi karena besok juga hari Jumat ya Jaga-jaga Nah, hari ini dia close di 540 ya Di target sudah kena Nah, kalau misalkan ternyata dia lanjut target berikutnya adalah di 556 Nah, kalau misalkan bisa ke 556 ini akan sangat bagus Atau bahkan bisa ke level harga 566 ya Nah, ini boleh diperhatikan ya yang masih hold buat DSNG Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu BRPT Nah, BRPT masih bergerak terbatas Kita lihat apakah besok dia akan jalan Kalau besok dia kuat naik ya Targetnya itu sebetulnya belum jauh Masih terdekat itu masih di sekitar 825 Nah, kalau misalkan ternyata dia tembus 825 Bila mudah juga bisa tembus MA100nya Yaitu di harga 845 Nah, ini boleh diperhatikan Target maksimalnya untuk saat ini yaitu ada di harga 875 Ini dipantau aja pergerakannya untuk BRPT ya Karena sudah sideways cukup lama Agak cenderung turun Tapi sudah ada mulai ada kenaikan volume Ini boleh diperhatikan besok di hari Jumat dan minggu depan Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Pegas Pegas hari ini cukup sadis ya Di penutupan dia sempat menguat sampai dengan sekitar 4% lebih ya Sehingga saya hari ini Ya, 4,97% Dan ditutup di harga 1835 Ya, cukup lumayan guyurannya Hampir 3% ya Ya, jadi masih oke untuk Pegas Mudah-mudahan masih ada kekuatan untuk lanjut ya Tapi selama dia masih ada di atas 1790 Masih oke untuk hold Tapi kalau misalkan dia turun ke bawah 1790 Ya, sebaiknya keluar dulu aja Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Chuck Nah, Chuck sudah kita bahas kemarin nih Hari ini ternyata dia 24,32% Apakah lanjut? Kembali lagi kita tidak tahu Kita lihat besok ya Kalau misalkan ternyata koreksi Kita lihat koreksinya apakah ARB atau tidak Kalau misalkan koreksinya sampai ARB Ya, jangan masuk dulu Buat yang belum punya Tapi kalau mau take profit juga tidak apa-apa Tapi misalkan kalau lanjut ya boleh ikut masuk Ya, ini cukup volatile Jadi mesti agak hati-hati juga Dan kesiapan mental juga yang pasti Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Bapak Nah, Bapak hari ini menguat nih 3,97% Apakah Bapak akan digerakin naik lagi? Ini salah satu saham gorengan ya Buat teman-teman jadi mesti hati-hati Pastikan aja Bapak kuat di atas harga 133 Atau di 134 ya Kalau misalkan di 134 dia kuat Teman-teman boleh ambil posisi Atau paling nggak tunggu dia break hike-nya hari ini Yaitu di 135 Ini masih belum diperhatikan ya Ini cukup volatile Jadi juga alokasi dana dan kesiapan mental Mesti diperhatikan kalau mau masuk saham ini Berikutnya adalah BAPS Nah, BAPS kemarin juga kita bahas Hari ini dia naik 3,24% Apakah dia lanjut? Targetnya masih sama ya Di 4,350 Selanjutnya adalah GPRA Nah, GPRA juga hari ini menguat 2,9% Nah, ini boleh diperhatikan Kalau GPRA lanjut Targetnya di 110 ya Kalau misalkan dia bisa tembus 110 Lalu target berikutnya yaitu di 117 Selanjutnya adalah saham FIT Nah, ini FIT juga kurang liquid Tapi kadang-kadang kalau sudah naik Ini boleh dipantau pergerakannya ya Untuk FIT Ini sudah saya perhatiin sudah beberapa hari Ternyata hari ini dia sudah ada mulai kerakan 2,51% kenaikan Nah, kalau misalkan dia lanjut Mungkin teman-teman bisa pakai targetnya Di area MA100nya Jadi dulu di 218 Ini boleh dipantau Kalau FIT bergerak naik lagi Dan kuat di atas 204 Kita lanjut ke saham berikutnya Yaitu PSKT Nah, PSKT sudah saya perhatikan hari ini Sudah ada tanda-tanda pergerakan-pergerakan ya Kita lihat saja Kalau misalkan PSKT berhasil breakout 81 ya Kalau misalkan dia kuat Targetnya jauh-jauh-jauh Di 88 dulu masih oke Ini boleh dipantau pergerakannya Kalau dia sudah berhasil breakout 81 Boleh dipantau besok ya untuk PSKT Selanjutnya adalah Unilever Nah, Unilever masih kuat ya bertahan Saya pikir hari ini koreksi Ditutup koreksi Tapi ternyata masih ditutup menguat 0,93% Masih ada kemungkinan lanjut Jadi yang sudah punya jangan lupa untuk naikkan trading stopnya untuk saham Unilever Selanjutnya adalah Kino Nah, Kino hari ini bagus ya Close di harga Rp2.160 Ini sahamnya juga kurang liquid ya Nah, dia berhasil menembus Rp2.150 dan close di Rp2.160 Targetnya yaitu di Rp2.280 dulu untuk Kino Kalau dia lanjut naik Ini kurang liquid Jadi alokasi dana yang mesti diperhatikan ya Buat teman-teman Kalau misalkan dia sampai Rp2.280 boleh take profit dulu Tapi kalau misalkan dia lanjut mungkin bisa ke Rp2.450 untuk saat ini Kita lanjut ke saham berikutnya Yaitu Tugu Nah, untuk Tugu hari ini juga menguat 1,96% Ini boleh dipantau kalau Tugu lanjut ya Berhasil breakout Rp2.610 Targetnya juga jangan jauh-jauh dulu Mungkin teman-teman bisa pakai target Rp2.880 dan Rp3.010 Ini bisa dijadikan target dulu untuk saat ini Jadi dipantau aja untuk Tugu Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Buka Nah, ini juga Buka Boleh diperhatikan besok ya Kalau misalkan dia berhasil bertahan di atas harga Rp2.62 Atau di hike-nya hari ini yaitu di Rp2.64 Kalau dia lanjut Nah, targetnya yaitu di Rp2.740 dulu untuk saat ini Ini boleh diperhatikan untuk Buka Saham berikutnya yaitu Trim Ini Trim bagus ya Hari ini dia naik 9,23% Apakah dia lanjut? Nah, kalau dia lanjut Ini pastikan apakah dia bisa menembus Harga Rp2.88 dan juga harga Rp2.92 Nah, kalau bisa tembus sampai dengan Rp2.92 ini akan sangat bagus ya Targetnya mungkin bisa sampai ke level harga sekitar Rp3.18 Nah, kalau misalkan bisa sampai Rp3.18 ini sangat bagus Target tertingginya untuk saat ini yaitu di Rp3.52 untuk Trim Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu PANS Nah, PANS sudah mencapai targetnya di Rp1.1920 Sudah breakout Rp1.860 Tapi sayangnya tidak bisa close di atas Rp1.1920 Tapi tidak apa-apa masih boleh dipantau kalau dia lanjut Karena masih ada resistan-resisten berikutnya untuk saham PANS ini Dia harus tembusin juga nih Rp1.1950 Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Sochi Sochi hari ini sempat sampai ke level Rp1.199 Tapi dia close di Rp1.195 Ini juga masih boleh diperhatikan untuk pergerakannya Untuk Sochi Kalau misalkan dia selama bertahan di atas harga Rp1.194 Kalau dia bisa bertahan di atas Rp1.194 Teman-teman silahkan kalau mau ambil posisi Ini masih oke Jadi dipantau saja pergerakannya untuk Sochi Berikutnya adalah TCPI TCPI menguat nih 2,42% Nah ini kita lihat apakah TCPI berhasil breakout Rp9.600 besok Kalau dia tembus Rp9.600 besok Mudah-mudahan dia bisa tidak langsung sih biasanya Dia target berikutnya yaitu ada di harga Rp10.550 Nah ini boleh diperhatikan volume-nya sudah makin bergerak naik Mudah-mudahan bisa bagus ya Jadi dipantau saja untuk TCPI Saham berikutnya adalah IRA Nah IRA setelah jatuh ya dari mulai tanggal 5 Oktober Ini sudah kembali menguat lagi Nah untuk IRA Pastikan dia berhasil breakout dulu Harga Rp135.000 Nah kalau dia bisa tembus Rp135.000 ini baru oke Ya kalau teman-teman mau spec buy Bisa ambil posisi di atas Rp1110.000 Nah dengan harapan dia bisa tembus Rp135.000 dan close Paling enggak di harga Rp1160.000 Ini juga boleh dipantau pergerakannya untuk IRA Saham berikutnya yaitu Medco Nah Medco hari ini Rp6.000.740 Ini sangat luar biasa Medco Apakah dia akan lanjut? Ya kita lihat besok kalau dia lanjut Dia berhasil close juga di atas Rp1010.000 Ya kemarin sudah saya sampaikan Rp1010.000 ini target berikutnya Nah hari ini dia close di atasnya Nah ini masih ada resistance Ya masih ada resistance apakah dia besok bisa tembus resistance Rp1040.000-nya Kalau bisa tembus ya mudah-mudahan bisa ke sekitar Rp1095.000 Jadi ini dipantau aja Yang sudah punya masih boleh hold ya Mudah-mudahan masih bisa lanjut Berikutnya adalah NRG Nah NRG hari ini game up Dan kurang menarik ya candle-nya Ya kita lihat apakah dia besok akan turun lagi ke bawah Ya kalau turun lagi yang belum punya Tungguin aja di bawah Apakah dia akan rebound di area 272 Nah kalau misalkan dia berhenti di area 272 Mungkin boleh ambil posisi Atau kalau mau ngarepin turun sampai dengan 254 Juga boleh ambil posisi di bawah Nanti jol lagi di atas Tapi kalau kenyataannya besok dia justru malah naik Breakout 294 Ini juga boleh diperhatikan nih Karena sudah beberapa kali 294, 290 Dan harga 300 ini agak sulit untuk ditembus Kalau bisa tembus 300 ini akan sangat menarik untuk NRG Selanjutnya adalah ELSA ELSA juga hari ini ada kenaikan 2,58% Ya masih di area dekat M100 Ini boleh dipantau kalau misalkan dia kembali menguat Di atas harga 318 Nah targetnya di berapa? Targetnya mungkin tidak jauh-jauh dulu Ya mungkin teman-teman bisa target di 328 Atau di high-nya di 338 Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ESA Nah ESA hari ini bagus Naik 6,25% Close persis di 1020 Kalau lanjut ya Kalau misalkan dia lanjut di atas 1020 Target berikutnya yaitu di 1065 Ini juga masih boleh dipantau pergerakannya Tapi kalau koreksi Pastikan dia koreksi tidak turun sampai dengan di bawah 965 Selanjutnya adalah INCO INCO hari ini justru terkoreksi 0,36 Belum berhasil menembus previous height-nya Yaitu di harga 6.925 Nah kalau misalkan dia bisa tembus 6.925 Target berikutnya ada 7.000 Ini boleh diperhatikan pergerakannya juga INCO Di pergangan besok Selanjutnya TINS TINS hari ini luar biasa Naik 7,31% Menembus 1.355 Dan close di 1.395 Nah ini kalau dia lanjut Target berikutnya adalah Di 1.465 Saat berikutnya adalah Mark Nah Mark padahal sudah sempat Membus 7.40 nih Sayangnya dia tidak bisa close di 7.40 atau di atasnya Tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya untuk Mark Apakah dia akan naik lagi Harapannya bisa close di atas 7.40 Kalau misalkan dia sudah mulai bergerak di atas 7.40 ini akan sangat bagus Mungkin dia akan sideways dulu beberapa waktu Atau naik terbatas Target sementara Ada di 8.55 Selanjutnya adalah JSMR Nah JSMR hari ini justru koreksi 0.88 0.88 Nah ini bagus koreksinya dia Dia bertahan di atas 3.380 Atau dia close di Harga 3.390 Nah ini masih boleh diperhatikan pergerakannya Selama masih ada di atas 3.380 Targetnya terdekat masih di 3.480 Untuk saat ini Kita lanjut ke Saham berikutnya yaitu WH Nah untuk WH ini bagus Dia berhasil close Di 112 Ini bagus Kita lihat apakah Besok lanjut Untuk WH Kalau lanjut Teman-teman mungkin bisa target Di sekitar 127 Ini juga Menarik untuk diperhatikan Untuk WH ya Karena sudah 3 hari ini Terpantau Sudah ada kenaikan volume Mudah-mudahan bisa lanjut Selanjutnya adalah KLBF Wow KLBF masih akan rally terus Sepertinya Tapi Bisa juga besok koreksi Perhatikan aja Kalau koreksi Hari ini dia sempat kena targetnya ya Di 2065 Tapi dia turun lagi Close di 2030 Kalau misalkan dia terkoreksi Kita lihat apakah koreksinya Akan menembus 1975 Atau enggak Tapi kalau misalkan masih di atas 1975 Ini masih oke untuk hold Mudah-mudahan masih bisa lanjut Selanjutnya adalah BRMS Nah Untuk BRMS Besok boleh diperhatikan nih Hari ini Enggak bergerak kemana-mana Kalau BRMS Berhasil Breakout 183 Nah Hari ini belum berhasil Nah Kalau bisa tembus 183 Targetnya mungkin Enggak jauh-jauh dulu Ya mungkin di M100 Sekitar di harga 200 Ini juga masih Boleh diperhatikan Pergerakannya Besok Sorry 199 ya Selanjutnya adalah Okas Nah Okas Hari ini Cukup bagus ya Tapi sayangnya Closing di 167 Padahal kalau dia bisa Closing di sekitar 170 Ini akan sangat menarik Nah ini juga boleh diperhatikan Kalau dia mulai bergerak lagi Di atas 169 Atau di harga 170 Apakah dia masih Mau lanjut naik Atau enggak Nah kalau misalkan Dia masih lanjut naik Mungkin target Teman-teman bisa di 189 dulu Selanjutnya adalah MDKA MDKA Sepertinya sudah ada Tanda-tanda perlawanan Jadi ini boleh dipantau Kalau dia berhasil lanjut Ya Pastikan Tapi kalau misalkan Dia koreksi Pastikan koreksinya Masih bertahan Di atas Harga 3.790 Tapi kalau misalkan Dia turun di bawah 3.790 Sebaiknya keluar Tapi kalau misalkan Dia bisa bertahan Masih boleh hold Tapi kalau misalkan Dia lanjut Target berikutnya Yaitu di 3.930 Ya Kalau tembus 3.930 Mudah-mudahan Bisa ke 4.080 Untuk MDKA Kita lanjut ke Saham berikutnya Yaitu ABBA ABBA hari ini Closing bagus Di 202 Target 214 Tercapai Kalau dia lanjut Tetap 214 Jadi target Dan target berikutnya Di 227 Untuk ABBA Selanjutnya adalah INKP Nah INKP Sayangnya belum berhasil Bertahan Di atas 9.075 Nah Ini kalau misalkan Bertahan di atas 9.075 Ini sudah Boleh Diperhatikan Tapi kalau misalnya Ternyata besok kuat Dia naik lagi Di atas 9.075 Ini teman-teman Silahkan Kalau mau ambil posisi Targetnya di 9.675 Dulu Berikutnya adalah TKIM TKIM Menguat 4.47% Nah Ini bagus Kita lihat Apakah Dia akan Mencapai targetnya Di 7.800 Atau dia Mau ke 7.775 Dulu Dia harus tembus Ini Kalau tembus Nextnya adalah 7.800 Kita lanjut Ke saham berikutnya Yaitu TRIN Nah TRIN Sebelumnya Kemarin Di 19 Oktober Naik 16.9% Tapi hari ini Naiknya 1.38 1.138 Atau 1.38% Nah ini Dia masih oke Bertahan Jadi pantau aja Kalau misalkan Dia selama bertahan Di atas 2.80 Teman-teman Masih bisa ambil posisi Misalkan Dia turun Di atas 2.80 Teman-teman Boleh ambil Targetnya adalah Sebetulnya Dia harus breakout dulu Hike Hari ini Dan kemarin Kalau bisa break 310 Target berikutnya Adalah Di 344 Dan kita lanjutkan Ke saham berikutnya Yaitu SMRA SMRA luar biasa Hari ini Naik 5.22% Nah Kalau besok lanjut Kalau dia berhasil Menembus Harga 610 Mudah-mudahan Bisa juga Mencapai Harga 625 Saham berikutnya Adalah Homi Nah Homi Sudah kita bahas Dari tanggal 17 Dan hari ini Masih terus naik Ya Kalau untuk Homi Target Tunggu candle merah Nanti kalau sudah ada candle merah Teman-teman Boleh exit Tapi selama belum ada candle merah Masih boleh hold Yang masih pegang Mudah-mudahan Masih bisa lanjut lagi Masih bisa terus Tapi kalau sudah keluar candle merah Ya keluar aja Mantep ya Homi Kita lanjut Ke saham berikutnya Yaitu CTRA CTRA hari ini Naik 4,89% Nah Ini juga Boleh diperhatikan Pergerakannya Selama Kalau dia terkoreksi Selama dia masih bertahan Di atas 950 Masih oke Nah Kalau ternyata dia lanjut Target berikutnya Ada di Harga 2015 Harga Harga 99 Mudah-mudahan Masih bisa lanjut ya Masih bisa naik lagi Targetnya adalah Terdekat di 110 dulu Untuk saat ini Hampir ya Hampir kena Tapi dia turun lagi Berikutnya adalah APLN Nah Untuk APLN Hari ini Gap down ya Tapi Dia close Di atas 126 Ini masih bagus Masih oke Ini masih boleh diperhatikan Pergerakannya Kalau ternyata Besok dia Menguat lagi Ini posisinya Masih oke Kalau misalkan Teman-teman Tertarik Bisa buy Selama dia Di atas Harga 126 Yang berikutnya Adalah Saham DILT Nah DILT hari ini Berhasil Menembus 174 Nah Kalau misalkan Dia Besok bisa Tembus Harga 183 Next targetnya Adalah Di 195 Ya Mungkin teman-teman Sudah ada masuk Hari ini Mudah-mudahan Tercapai targetnya Ini boleh dipantau Pergerakannya 195 206 Kita lihat Apakah akan Dicapai oleh DILT Atau tidak Berikutnya adalah MMLP Nah MMLP Ini kita Pantau terus ya Apakah dia Menguat lagi Atau enggak Selama dia Masih bertahan Di atas Harga 474 Masih oke Tapi kalau misalkan Turun lagi Ya sebaiknya kuat dulu Target terdekat Masih di 500 Ya Dan 526 Dan Sampai yang terakhir Untuk hari ini adalah Pakuon Atau P1 Nah kita lihat Kalau misalkan P1 besok Breakout 446 Ya Atau Di atas Hike hari ini 446 Target berikutnya adalah Di 464 Ya memang P1 Enggak Enggak Kenceng-kenceng amat ya Tapi kalau bisa Ke 664 Bagus Apalagi kalau bisa di atasnya Setelah 664 Yaitu di 474 Ini juga boleh Dijadikan target Buat teman-teman Untuk supportnya adalah Saat ini ada di 434 Oke mungkin segitu dulu Untuk video yang Kedua Masih ada video Berikutnya Mudah-mudahan Oke Saya tambahin aja disini ya Mungkin Saya tambahin Ada saham HMSP Nah HMSP Hari ini luar biasa ya Dia sudah Naik 6,01% Nah ini Kita bahas Dari Tanggal 12 Oktober Kemarin Nah ini Kalau dia lanjut Mudah-mudahan bisa menembus MA200 nya ya Di 970 Dia close persis Di MA200 Targetnya 980 Dan Target berikutnya Adalah di 1005 Ini masih boleh Diperhatikan Pergerakannya Untuk HMSP Selanjutnya adalah Saham Gudangaram Nah Gudangaram ini juga Kita bahas Kemarin Hari ini Dia naik 8,46% Ini luar biasa Nah ini Kalau dia Kalau dia lanjut Target berikutnya Adalah Di 25,475 Yaitu di MA100 nya dulu Dan juga Kalau masih lanjut Dan di MA200 nya Di 28,250 Nah ini masih boleh dipantau Pergerakannya Oke Mungkin segitu dulu ya Nanti akan Kalau misalkan Waktunya masih mencukupi Saya akan bahas lagi Beberapa saham lagi Mudah-mudahan membantu Buat teman-teman semua Jangan kapok Dengerin suara saya yang sumbang Mudah-mudahan Ini juga Jadi inspirasi Buat teman-teman Yang belum belanja hari ini Pantau-pantau besok Kira-kira Mana yang saya incat Jadi dicatat aja Saya mau ambil Di harga berapa Oke mungkin segitu dulu Buat yang baru bergabung Jangan lupa untuk Klik subscribe Dan juga aktifkan loncengnya Dan juga jangan lupa Share video ini Ke teman-teman yang lain Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya